hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Hilir Matin channel kali ini kita akan memberikan tutorial cara apa mengganti ban mobil anda menjadi ban karet tapi sebelumnya jangan lupa like share dan subscribe ada pun yang dipersiapkan yang ini gunting kemudian tanggung potong kemudian lagi bekas paperclip nah ini bekas beberapa kemudian ban dan lain sebagainya macam nah oke sekarang kenapa ini harus kita potong karena pada saat membelinya ini ukurannya panjang dan berasa diaplikasikan di base mobilnya seperti ini nah masih ada lebih nah lebih ini yang akan kita potong nanti kita apa ya kurangi kemudian akan kita aplikasikan di dalam ini sehingga akan menempel disini dia nempel nempel nah itu kira-kira sih untuk ban nya ini lebih baik dipotong dulu ya potong menjadi dua karena ukurannya lumayan ini lumayan panjang karena dia tidak tidak nyaman kalau saat digunakan terpotong dulu pakai tanggung pemotong sudah terpotong kemudian kemudian satunya lagi nah sudah terpotong nah ini ini kan panjangannya sebab kita potong lagi oke lah oke lah oke lah Hai potong luar Oke lah langkah selanjutnya yaitu ini dengan kepotong nih enggak mungkin mau disambungin ini harus kita minta bala bantuan dari nasib paperclip apa paperclip tadi caranya kita gunakan gunting tapi sebelumnya diukur dulu ukur dulu ini kira-kira seperti ini kemudian kita kita ukur kita gunakan yang sudah ada saja karena tadi keman sosok nomor ya sudah ada aplikasikan saja cuman ya dulu kan cari yang panjang ini di ini saja sih kayaknya kakak paperclip tadi untuk menahan tekan ujungnya ini agar enak ditekan dan dia itu padat nah tekan terus kena ujungnya belum kena lumayan ya coba masukin dulu nah ini coba makin lah oke bekas ini kartu perdana coba semua pokoknya tuh oke bisa oke masuk lebih tidak apa-apa sudah satu kemudian lanjut lagi kita gunakan ini saja lah aku kasih ini aja seperti ini potong benar dengan seperti tadi yang susah buka aduh seakan semangatnya sampai besinya pun potong nih lumayan agak seret bernambah pakai tangan nah yang sudah ada satu cuma kita masukkan disini sup oke sudah masuk guna ditekan dengan bekas kartu perdana biar biar tidak lari kemana-mana nah kayak gini kita masukkan nah kalau boleh dikit cuman kita masukkan nah oke sudah dua selebihnya coba lagi pakai ini tadi saya ada sisa nih semoga gajah pas atau dua buah coba kita potong lagi dua sejanya nah kita lihat pakai tang lagi agar memudahkan pekerjaan oke sudah terbuka satu lagi oke sudah terbuka semua tinggal pasang ini agak panjang wah kemana selonsongnya nih selonsongnya menghilang padahal tadi ada oh ini ya oh ini ya spinnya tergelincir oke kita masih menulis satu lah sudah ada dulu oke kita lihat oke kita berhasil oke kita lihat nah ketemu juga kita masukkan lagi ke sini masukkan lagi ini juga kita menjolokkan oke sudah semua terpasang selanjutnya kita masukkan di sini nanti akan dilem menggunakan lem Ibon bukan lem Ibon Korea ini coba kita ini upor dulu sesuai lebarnya seperti ini misalnya lebih dikit tidak apa-apa sih kita lem nanti agak ke atas ini gimana ya bukan bagus kita coba dulu juga sih ini masih bisa jalan oke kita agak caper ke atas kita buka lagi oke kita agak caper ke atas ini agar dia enak kita lem dulu posisikan kembangnya sudah lurus lem dulu disini kita lem di ini saja sih jangan di ininya ya cuma bisa saja sih disini aja sedikit kemudian kemudian sudah agak mendunga ke atas ini kita coba lagi sampingnya nah ini karena kepanjangan ini kita potong dulu kepanjang nanti susah kita untuk lemnya nah sudah lumayan masuk lagi disini nah ini kan agak keluar sedikit karena ganjal ini coba kita potong dulu menggunakan ini pen cutter ininya sudah terpotong kita lem dulu start kastik nah ada orang kalau sudah sudah dibuka enak ya ukurannya sudah habis sedikit kita keluarkan sedikit lumayan ini karena harus dikencangkan terus ini kalau kita narik keluar kita tarik juga pastikan jatuh jatuh sepertinya sudah terus jatuh lagi tidak tidak sekarang saya tidak kita aku saya tidak saya tidak saya saya tidak em selamat menikmati 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 lumayan selamat menikmati 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 Oke kita lem dulu untuk masak lemnya lumayan untuk wabannya dua lagi sudah jam 645 sekarang coba dua lagi selesaikan pemilihan ban sudah oke kita lem tidak usah banyak basa basi tidak di lem lihat satunya lagi sudah sudah kita lem lagi oke sudah semua gimana hasilnya ini pengalaman pertama untuk mengganti ban dengan model seperti ini ini dari YouTube apakah sesuai ekspektasi pemirsa seharusnya sih bawahnya ini dipotong yang agar dia tidak menghalangi laju nampak oke selesai semua dipasang pasang semua cuman pastikan kering dulu ini nanti dia menempel cek apakah bisa berjalan nah bisa berjalan dengan lancar cuman tidak tahu kalau misal diaplikasikan di body mobilnya apakah sudah kering ini nah titik terus cukup 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 sudah kita aplikasikan disini oh iya ya bisa semoga bisa kalau tidak kita potong itu kita potong itu tidak bisa kita potong ujung ini penahkan ini segera atau tidak yang terima kasih kepat masukan light dengan tenant tidak tidak Oke harusnya pakai pemotong nah sudah terpotong bagaimana hasilnya apakah dia menutup dengan sempurna dia masih menyalur Amplas lah biar diarapi ke amplas bodinya oke pasang lagi karena terpengar sempurna saya tidak menganjal lagi lumayan ternyata di aplikasi kan nah masuk coba Alhamdulillah ternyata bisa dia oh nakutnya mau menakut belakang oke walaupun agak terseo-seo tidak masalah tidak masalah putra siap-siap penting oke lah ini oke seperti ini saja terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati